Halo, ketemu lagi sama saya, si Mr.Mboys Channel Teman-teman, ini kami lagi berada di perjalanan menuju ke arah metro Lanjut ke Jeporo, Lampung Timur teman-teman ya Untuk menemui teman-teman sahabat lama yang sudah lama sekali kami tidak pernah bertemu Ya, sahabat dulu pada zaman masih di perantauan Dan ini kami masih berada di desa Krishna Widodo Mau menuju ke arah kecamatan Tegi Neneng Oke, saksikan terus videonya sampai selesai Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Menginspirasi dan kita melihat view Ya, daerah yang ada di Lampung, Sumatera Ini kami masih berada di jalan desa menuju arah Camatan Tegi Neneng teman-teman ya Sebentar lagi kita nyampe jalan raya menuju arah metro Kami masih menyusuri jalan desa melewati perkebunan Dan sebenarnya jalur yang kita lewati ini tidak direkomendasikan buat kami teman-teman ya Ya, tapi karena siang hari saya lewat saja Soalnya di daerah sini masih terdapat Apa namanya ya, diskriminasi antara peribumi dan pendatang Dan menurut ceritanya di daerah sini tidak aman teman-teman ya Sering terjadi jamret atau pemalakan di jalur ini teman-teman Dan ini kami sudah sampai di jalan nasional Jalan provinsi menuju arah kota metro Atau juga ke arah kota palembang teman-teman ya Ya, 100 meter lagi kita belok kanan Untuk menuju ke arah kota metro teman-teman Suasana di siang hari seperti ini Cerah Genderung agak panas teman-teman ya Dan volume kendaraan juga tidak begitu rame di kawasan ini Tapi untuk jalan yang menuju ke arah metro ini Jalannya halus teman-teman Ya, kita nanti harus menunggu perjalanan sekitar 2 jam dari sini Untuk menuju rumah teman saya teman-teman ya Di Jeporo Ya, ini kita sudah sampai di kota metro Selamat datang di kota metro teman-teman Ya, suasana yang ada di kota metro seperti ini teman-teman ya Ini sudah tengah hari Sudah mulai terik teman-teman Kondisi kotanya bersih Asri seperti ini teman-teman ya Banyak pepohonan di pinggir-pinggir dan di tengah jalan Ya, menambah kesejukan di dalam perjalanan ini Walaupun sudah tengah hari Tapi masih tetap seger teman-teman Jadi, kita sudah mulai memasuki Pertokohan yang ada di kota metro Seperti ini teman-teman ya Suasananya Kita hanya melintas saja Melewati kota metro ini Tapi kita mereview Sambil jalan ini teman-teman ya Wartiasa Ya, sama kayak di Kota Malang teman-teman ya Suasananya hampir-hampir mirip Cuman Di sini masih Apa namanya ya Belum seramai Jawa Tapi udaranya Ya, hampir sama dengan Jawa lah Ini Masjid Agung Kota metro teman-teman Ya, kita hanya melintas di depannya saja Kita terus menuju arah Sukadana Lanjut ke Weijepara teman-teman ya Ini akan rameh di area ini teman-teman Dan ini kita sudah keluar dari kota metro teman-teman ya Untuk menuju Jalan Lintas Timur Sumatera teman-teman Melewati Sukadana Dan seperti ini Jalan Lintas Timur Sumatera teman-teman ya Jalanannya halus Tidak begitu rameh Kita bisa tancap gas di jalur ini teman-teman Tapi hati-hati ya Ketika kita melewati jalur Lintas Timur Sumatera ini Agak rawan teman-teman Tapi ya Cuek-cuek saja Yang penting kita lost Yang penting kita yakin saja Kita ketemu sampai di teman saya nanti ya Nah ini kita sudah nyampe di depan rumah Teman saya Pak Lipis teman-teman ya Teman ketika dulu kita berada di luar negeri Kita kerja di CB Corporation Yang ada di Sintian teman-teman ya Dia bos toko ternyata Ya ini Di dalam rumahnya kita Kita banyak ngobrol disini Ngumpul-ngumpul Setelah sekian lama kita tidak bertemu Ya seperti itu tadi teman-teman ya Pertemuan singkat kami Bersama Pak Lipis yang ada di Jepara Ya semoga seratu rameh yang singkat itu Bisa menjalin persahabatan Hingga nanti teman-teman ya Setelah 2 jam Lalu kami melanjutkan perjalanan lagi Ke arah Ini teman satunya lagi Ke Onop teman-teman ya Yang ada di desa Gunung Mas Ya sebentar lagi Kita melewati Pasar Simpang Sri Bawono Untuk menuju arah Untuk menuju arah Si Dorjo Habis itu kita nanti Ada lapangan Kita belok kiri menuju arah Desa Gunung Mas Oke Terus Ikuti perjalanan Mr. Boyz teman-teman ya Dan ini adalah Pasar Simpang Sri Bawono Teman-teman yang katanya legend Itu teman-teman Yang jalan yang kita lewati ini Sebenarnya Katanya orang-orang sih Katanya rawat Tapi ini di kota Yang aman-aman saja Tapi yang kita lewati nanti Itu adalah Jalur-jalur Ke pedesaan Yang dulunya adalah Kawasan trans Transmigrasi Dari orang-orang Jawa Ke Sumatera Teman-teman ya Ini Kami masih melintas di Pasar Simpang Sri Bawono Teman-teman ya Nah ini kami sudah sampai Di desa Sidorejau Untuk memasuki Desa Gunung Mas Teman-teman ya Kita melewati kampung Orang Bali teman-teman Seperti Ya dalam video ini teman-teman ya Jadi Perjalanan dari sini Ke rumahnya teman-teman saya Itu sekitar 7 km Kita melewati Perkebunan Jagung Dan ketelah pohon Seperti Ini teman-teman ya Dan akhirnya Kami sampai juga Di rumah Ya Onod Ini dulu Adalah basis saya Di IC Dupen teman-teman ya Kita bernostalgia Kita foto-foto bersama Sampai sore hari Di sini teman-teman ya Dan saya mohon maaf sekali Teman-teman ya Ini potongan-potongan foto ini Semoga mewakili Karena Di luar dugaan saya Ternyata Di memori saya Terjadi Blank Dan kehilangan File-file teman-teman ya Ya semoga Foto-foto ini Menjadi Pengubat rindu Di suatu saat nanti Daripada terbuang sayang Teman-teman ya Oke Seperti itu tadi teman-teman ya Cerita singkat Perjalanan Mr. Boys Untuk bersilaturahmi Dengan sahabat Yang ada di Jepara dan Gunung Mas Perjalanan dari 36 metro Jepara dan Melewati Pasar Simpang Seribawono Untuk Semoga video kali ini Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Menginspirasi Untuk Kita saling Persilaturahmi Dengan saudara Kita ketemu lagi Di video Mr. Boys berikutnya Terima kasih